Oke selamat malam turut dimanapun Anda berada ini kita sedang berada di kawasan Jalan Kampren Ponorogo ini suasana malam hari ini porogo sedang turun hujan rintik-rintik kita sedang berada di depan warung bahari ini spesialis pedang cemue dada tahu dan lain-lain yuk kita cari tahu apa aja ini menunya ya Selamat malam Mbak eh apa kabar Mbak Alhamdulillah Alhamdulillah baik makin jualannya apa aja ini pak di sini khusunya cemue jadadah bakar tahu bakar Sama pisang bakar sama pesan bakar satu porsi berapa cemoe itu ada? kalau satu porsi cemoe 5 ribu kalau jatah? jatah per porsinya 5 ribu per porsinya isinya berapa? kalau jatah isinya 5 sama tahu juga isinya 5 Mbak Ri itu siapa Mbak? Mbak Ri itu Pak Ri yang ini bapak saya yang bapak ini dulu sejak tahun berapa itu dua ini? ini tahun 2016 2016 saya mau bikin pedang cemoe satu ya oke kelapa muda kelapa muda jadi isinya roti kacang kelapa muda sama kulang kalim kulang kalim bukanya mulai jam berapa Mbak? bukanya jam setengah 5 setengah 5 sore ya sampai jam? jam sekitar jam setengah 10 jam setengah 10 tapi biaranya jam 9 juga sudah habis sudah habis? tempat mungkin tempatnya tempatnya selesai 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 kita akan mencari ini semuanya mbak Ri Hari ini gak biasa ya Karena penrogok Di bulan Agustus masih ada hujan Salah satu tempat Yang direkomendasikan oleh banyak penonton saya Untuk datang kesini Yaitu Walung Bahri Saya akan dicipi ya Ini bagaimana rasanya Oh dibakar pakai teflon Teflon pemajan Teflon Tidak tahu ada pisang Hujadah Jadi banyak sekali yang nyuruh saya Untuk kesini Tapi baru hari ini bisa kesini Ini putranya Putu Oh putu malah Cucunya Mbahri Cucunya Mbahri Cucunya Mbahri Dibakar berapa lama gimana Satu jam Gosong Satu menit Tidak menit Satu menit Satu menit Satu menit Satu menit Lihatannya juga gitu Biasa Oke selamat malam seluruh dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan Kang Vati Prabowo Kau biasa Hari ini kita akan mengicipi sajian Spesial Cemuwe Dari Mbahri Dari Mbahri Lokasinya ada di Jalan Tamrin Tepatnya di depan Warung atau rumah makan Amat Bukanya mulai setengah lima Sampai habis Biasanya kalau Rameo jam 8 Sudah pulang Tergantung Pembelinya Nah ini tadi masih jam sekitar setengah sembilan Jam sembilan Ini masih Masih Dalam arti Belum tutup Ini harganya seporsi Rp 5.000 Sudah komplit Tadi ada roti Ada kolang kaleng Ada Kelapa muda Terus Ada kacang Lalu disiram Sama kuah Santan Padahal penasaran Bagaimana rasanya Yuk kitaicipi ya Bismillahirrohmanirrohim Rung temu rasa Rasa dia rung temu Nih Nih Minuman ini cocok untuk Penghangat badan Jadi campuran dari Santan ini Sudah ada jahe Nggak ada gula Nggak ada santan Dan lain-lainnya yuk Kuahnya Wah Spesial banget Tidak terlalu kental Tidak terlalu Sweat Jadi nggak enak Kalau minum ini ya Hmm Oke Disini ada makanan-makanan lain Seperti pisang goreng Terus Jadah Ada tahu Nah Biasanya Ini disasikan Satu porsi Satu porsi itu Isinya lima Nah ini ya Biasanya Kalau kesini ya Satu keluarga Atau sama Pacarnya Atau mungkin sama Selingkuhan Enggak lah Nah ini Kalau bijian Harganya seribu Ini biasanya Harganya seribu Tapi Karena Disini Biasanya itu Yang beli itu Satu piring Ini sinyal lima Nah Kebetulan Ini masih sisa empat Kita ingeng Ini aku Paling telat sedikit Tadi sudah Nggak gue Hagen saya Makanya tadi Keliling Porogo Itu naik sepeda Keselah Aku omong Biar kita cipi Ini jadahnya Nah Ini spesial Jadah disini Nggak terlalu besar Kalau masih panas Wah Ini panas sih Nah Ini jodohnya Pakai gula Tapi Kalau saya Biasanya makan jadah itu Nggak pakai gula Langsung aja Dimakan Jadi ada Kurih-kurihnya Mengurangi gula Wah Ini ya Keptur jadahnya itu Tidak Kasar Ini lembut Seperti ini Wah Oh iya Teman-teman yang belum subscribe channel Kang Parti Silahkan subscribe ya Karena Demi Untuk mendukung perjalanan Kang Parti lagi Biar Kang Parti semakin semangat Jangan lupa Jangan lupa di subscribe Nah ini tahu 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 ini gede-gede Ini jodohnya sama sambal kecap Nih Dicodol Terus dimakan Anggel ya Gede duit Gede duitnya Anggel Nggak mau jadi Dendek-dendek Ini Ini Dibuat kalian yang kangen sama masakan Indonesia Seperti Tahu Jadah Pisang Goreng Semua Sementara ditahan dulu Lihat video Kang Parti ini ya Oke Tahu bakat Cocok Kecap pedas Rasanya Hmm Cocok banget Kalau kamu Sedang berkadang malam Pake teman Jaga Atau teman Berkadang Hmm Cocok ini Sambalnya ini Kayak ada petisnya gitu Ada petis Ada Cabai Jadi ini ciri khas Dari sambal Mbak Ti Wah Oke Wah 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 Memang kalau makan kayak gini Paling cocok itu Sekeluarga Bareng-bareng Biasanya Disini tuh Juga ada Nasi bungkus Terus ada Mie Berbung ini Sudah malam Hmm Alhamdulillah Sudah mulai habis semua Hmm Kalau masih sore tuh Yang ngantri disini Banyak Jadi sudah beberapa kali Sudah saya survei Sudah mau berkunjung Itu orang ruwame Saya gak enak Kalau ngombong Nanti sama Mbak E Laki jualan Jualin Kan Kak fokus Nanti malah Kak nyantai Nih Hmm Enak Kalau ini pisang kepok Pisang kurang Ini tips ya Beberapa hari yang lalu Saya mengalami Asam lambung tinggi Nah Saya harus Terapi di rumah Untuk menyatabilkan kembali Lambung Nah Saya menemukan Terapi yang paling Mujarab Buat kamu yang terkena Asam lambung Makan pisang Pisang kepok Atau pisang bung Atau pisang apa ya Bahasa Indonesia Pisang kepok Sebelum makan pagi Bangun tidur tuh Makan pisang kepok mentah itu Yang belum digoreng ya Sama sebelum tidur Jadi diusahakan Sebelum tidur Jangan makan nasi Jadi hanya makan pisang Wosnya dibanyakin Tidak apa-apa Itu baik untuk perut Untuk terapi Asam lambung Saya cipu pisang kurangnya ya Jadi dibakar ini Untuk menghangat kembali Untuk Menambah selera Jadi kadang kalau makanan Sudah dingin Kadang itu Kurang berselera Jadi dianggakan dengan Dibakar atau dipanggung Jadi warung ini Bukanya setiap hari Senin sampai Sabtu Hari Minggu Liburan diwe-dwe Sehingga anaknya Kalau anaknya Di pacarnya Termasuk aku Dia libur Nek Minggu Kalau cemwe itu Enaknya memang Sedang selagi panas Itu harus segera habis Kalau udah agak dingin Itu rasanya udah beda Namanya juga Minuman penghangat Oke telur Terima kasih yang sudah Nonton video Kangwardi hari ini Di warung Cemwe Mbahri Dan oleh Mbak siapa ini Mbak Sun Mbak Sun Terima kasih Saya bisa dikasih Saya bisa dikasih Saya bisa dikasih Makan dan gratis minum disini Mudah-mudahan warungnya semakin rame Semakin laris Semakin banyak pelanggannya Dan yang paling penting Semua keluarga sehat Dan kepada Mbak Hri Terima kasih Mbak Hri Nggak bisa ketemu Tapi mudah-mudahan Video ini bisa membantu Promosi warung Mbak Hri Sehat semua di keluarga Sehat semuanya ya Tetap semangat Dan jaga stamina Dimana mood anda berada Dari Ponoroko Menyiapkan dunia Ponoroko Awas Bye-bye Dadah Sudah Teleponan Mbak Iya Hahaha Ini uangnya Tak masukkan sini saja ya Ini Jadi Tetap bayar Tapi kita titipkan ke Ini di Nailan ini Kebakaran dimana ini Terima kasih ya Mbak Mas Siap terus Persiapan mau tutup ini ya 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 Ini peres wilayah mau tutup Oke Ya habis Ya besok kita uploadnya Hari ini masih capek Sampai Oke Jadi ya Mbak Mas Sampai jumpa